Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Reza Azril Oficial Apa kabar sahabat semua? Semoga kalian yang sedang menyaksikan tayangan ini Dalam keadaan sehat walafiat Avesian tidak ada siaran Ataupun tidak ada sinyal Di satelit mihasa 3K Oben Parabola Mini 2024 Sebelum lanjut tentunya Semoga tayangan ini Bermanfaat buat sahabat semua Dan mengedukasi Seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya Terhitung 1 April 2024 Siaran kafeisen Berpindah satelit Dan tentunya dengan frekuensi terbaru Sebelum kita melakukan scan ulang Sahabat tidak perlu Untuk mengubah ataupun menggeser Posisi parabolanya Kita akan lakukan scan ulang saja Ini adalah receiver Optus 66HD Sahabat dapat masuk pada menu Sebelum kita men-scan ulang Di sini saya sarankan Untuk kita hapus dulu Atau kita bersihkan Siaran yang ada Agar nantinya sahabat tidak bingung Di sini kita bisa menekan tombol kanan Atau kiri di remote Seperti ini Di sini ada edit siaran Kemudian pilih Kemudian pilih paling bawah Yaitu hapus semua Tekan OK Kemudian tekan OK lagi Ini ya Semua siaran telah dihapus Ataupun dibersihkan Selanjutnya kita bisa masuk ke instalasi Di sini ada instalasi Kemudian pilih pengaturan antena Maka akan tampil ya Pengaturan antena seperti ini Di sini ada satelitnya ya Tekan tombol kanan atau kiri Dremot Seperti ini ya Untuk memilih satelitnya Boleh kafe SINQ ya Kemudian miase 3A Yang terpenting yaitu adalah Pengaturan antenanya Seperti daya LNB harus on Kemudian frekuensi LNB Seperti ini 9750 ya Di sek 1.0 dan 1.1 ini Boleh off Jadi pastikan ya Untuk pengaturannya sudah benar Selanjutnya kita akan scan ya Untuk frekuensi terbarunya Ataupun transpondernya ya Sahabat dapat menekan tombol hijau di remote Maka akan tampil daftar transpondernya Ataupun daftar TV seperti ini ya Selanjutnya kita akan tambahkan ya Dengan menekan tombol hijau di remote Seperti ini ya Kita akan tambahkan untuk Transponder terbaru kafe SIN ya Untuk frekuensinya 12.563 ya Polarisasinya horizontal ya Seperti ini Simbol ratenya 31.000 Selanjutnya sahabat dapat menyimpan ya Setelah disimpan seperti ini Lihat kualitas sinyal ada apa tidak ya Jika ada seperti ini ya Kualitas sinyal muncul Tentunya posisi parabola kita sudah benar ya Selanjutnya cukup scan ulang Sebelum scan ulang Sahabat dapat menandai ya Atau mencentang Dengan menekan tombol OK di remote Maka akan tampil ya Lambang centang seperti ini Setelah dicentang Sahabat dapat menekan tombol biru di remote ya Maka akan tampil pencarian TP Di sini sahabat dapat memilih tidak Kemudian TV dan radio Pilih semua Selanjutnya Pilih cari ya Tekan saja OK Maka akan di scan ulang Untuk frekuensi Setelah sampai 100% Jangan lupa tekan OK Untuk simpan Selanjutnya kita dapat masuk kembali ke menu Kembali ke instalasi Dan ke pengaturan antena Tekan saja OK Kembali ke tampilan seperti ini Tekan tombol hijau ya Untuk ke daftar TP Tekan tombol hijau Untuk frekuensi kedua 12.643 ya Polarisasi nya Horizontal Simbol rate nya sama ya Selanjutnya tekan OK Setelah ditambahkan Lihat kualitas sinyalnya ya Jika seperti ini Artinya sudah tepat ya Namun buat sahabat semua yang mungkin Kualitas sinyalnya tidak ada Di sini kami sarankan ya Untuk konektor LNB nya Diarahkan Mengarah ke Arah jam 3 ya Seperti ini ya Jam 3 ataupun setengah 3 ya Seperti ini Jika sinyal sudah muncul Kembali tekan OK ya Pada transpondernya Seperti ini Lampang centang Selanjutnya tekan tombol cari Kembali ya Akan di scan ulang Oke seperti itu ya Sudah 100% Jadi cukup melihat ya Seperti ini ya Namun jika kedua frekuensi Atau transponder ini Tidak ada sinyal Pastikan kembali ya Kabel dan konektor ya Dari receiver ke para bolanya Tersambung dengan baik Jadi diperiksa Kemungkinan bisa jadi longgar Itu tadi sahabat semua ya Kita sudah meskipun ulang Semoga tayangan ini Bermanfaat Dan mengedukasi Buat sahabat semua Jumpa lagi di tayangan selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh